assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya nah oke jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas putar fanspec facebook dan juga facebook profesional nah dimana disini kita akan bahas ya cara agar untuk video real kita bisa memiliki banyak penonton dan juga bisa FYP dengan manfaatkan tanggar populer ya nah tentu ini juga disarankan dari facebooknya belum lanjut ke pembahasannya langkah baiknya buat teman-teman semua para pendatang baru khususnya di channel ini jangan lupa buat klik tombol subscribe agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan informasi terbaru seputar facebook monetisasi dan oke jadi untuk pembahasan dari pembayaran facebook kemudian gaji facebook kemudian metode pembayaran dan juga fitur monetisasi di facebook itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya jadi prioritas utama saya adalah agar nantinya teman-teman juga bisa berhasil menjadi konten kreator untuk di facebook ini ya walaupun hanya bermodalkan hp ya walaupun hanya mengupload untuk video kegiatan kita sehari-hari ya kita juga bisa menjadi konten kreator untuk di facebook ini ya jadi fokuskan pada konten asli agar nantinya untuk akun dari teman-teman terbebas dari pelanggaran fitur monetisasi karena kita tahu untuk di facebook saat ini sudah mulai ketat ya untuk di bagian dari kebijakan monetisasi konten ya nah dimana disini ya jadi fokuskan pada konten asli agar nantinya untuk akun dari teman-teman itu memiliki jangka panjang dan bisa berpeluang mendapatkan fitur monetisasi untuk di facebook ini dan terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru membangun untuk fanspack facebooknya maupun facebook profesionalnya saya doakan semoga cepat mendapatkan banyak pengikut dan juga cepat kejar jam tayang untuk di bagian fitur monetisasi facebook ya oke selanjutnya disini ya bagaimana cara agar untuk real kita itu bisa memiliki jangkuannya luas dan juga bisa FVP disini kita bisa manfaatkan untuk tanggar populer ya dan untuk cara menggunakannya kita akan bedah di video kali ini nah selanjutnya teman-teman tinggal masuk saja menggunakan facebook seller ya jadi agar nanti tampilan dari facebooknya bisa lengkap ya saya sarankan teman-teman bisa menggunakan facebook seller seperti ini ya jadi jangan menggunakan facebook led jika kita menggunakan facebook led nanti tampilan menunya itu akan kurang ya jadi nanti teman-teman bisa menggunakan facebook versi yang besar seperti ini kita masuk seperti ini nah selanjutnya disini teman-teman tinggal klik saja di bagian profil kita di sebelah kanan atas seperti ini oke jadi disini setelah kita ubah ke dalam modu profesional ya jadi untuk fanspack dan juga facebook profesional itu sama tampilannya akan muncul modu profesional ketika sudah kita aktifkan ya untuk modu profesionalnya di facebook kita masuk ke bagian dashboard profesional seperti ini nah disini tips ya buat teman-teman semua agar nantinya untuk jangkauan dari video real kita itu bisa luas ya disini teman-teman bisa menggunakan hashtag ataupun tanggar yang memang sedang populer ataupun yang direkomendasikan dari facebooknya oke jadi untuk tahap yang pertama teman-teman bisa siapkan untuk videonya terlebih dahulu ya jadi siapkan untuk video yang ingin kita buat video real jadi selanjutnya disini untuk mendapatkan inspirasi untuk ide konten ataupun mendapatkan tanggar populer ya teman-teman bisa masuk di bagian menu hub inspirasi ini nah dimana disini nanti teman-teman bisa menemukan untuk ide baru yang menginspirasi kreasi anda jadi nanti teman-teman bisa dilihat nih misalkan ide-ide baru yang bisa teman-teman lihat ya dan nanti teman-teman juga bisa membuat konten seperti itu jadi nanti di bagian dari menu hub inspirasi ini teman-teman akan menemukan jenis-jenis konten yang ramai ataupun yang banyak disukai ya nah selanjutnya cara agar untuk video real kita itu bisa memiliki jangkauan yang luas teman-teman wajib untuk menggunakan hashtag yang direkomendasikan dari facebook ini nah caranya teman-teman juga masuk saja di bagian hubungan inspirasi seperti ini ya jadi setelah kita masuk di bagian hubungan inspirasi seperti ini maka nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya adalah tanggar populer seperti ini jadi tanggar populer ini merupakan tanggar populer yang direkomendasikan dari facebook ya nah jadi seperti ini ada tanggar populer national ada tanggar populer national midday ya kemudian ada meri ya kemudian disini ada nflp ya jadi inilah tanggar-tanggar yang memang disediakan oleh facebooknya dan sudah direkomendasikan nah cara agar video real kita juga memiliki jangkauan yang luas ya bahkan disini juga sampai sekitar 335 ribu penonton kemudian ada 121 ribu penonton ya kemudian ada 12 ribu penonton nah disini untuk inspirasi buat teman-teman semua ya agar nantinya postingan kita itu bisa memiliki jangkauan yang luas seperti ini kita bisa manfaatkan untuk tanggar populer yang memang disediakan dari facebooknya nah jadi untuk tanggar populer sendiri nanti teman-teman tinggal dipilih saja nah di pertama disini ada national midday kemudian disini juga bisa kita masuk ke bagian tanggar yang kedua nah ada tanggar yang seperti ini jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja untuk kontennya kemudian ada nflp ya nah seperti ini jadi ini konten-konten versi-versi seperti reaction ya kemudian kita geser lagi nih ya ada patroli nah seperti ini kemudian ada dice ya jadi inilah rekomendasi untuk sebuah video real nah ini karena ini masakan ya jadi kita sesuaikan saja jika memang konten kita adalah konten masakan nah bagaimana cara kita menggunakan hashtag yang lagi viral ini ya jadi caranya teman-teman yang pertama ya disini teman-teman tinggal disesuaikan nih untuk tanggarnya dimana yang sesuai dengan konten kita ya apakah di posisi yang pertama nanti teman-teman bisa lihat kontennya ke sebelah kiri ya apakah yang kedua teman-teman tinggal geser saja jadi kita sesuaikan dengan konten yang cocok untuk ide kita ya kemudian yang ketiga ya nah disini kita klik saja seperti ini nah kemudian kita klik saja di bagian day 11 ya jadi day 11 ini versinya adalah tentang masakan nah jadi kita disini wajib menentukan untuk konten kita yaitu di target ataupun di tanggar populer yang mana ya yang sesuai jadi kita bisa mendapatkan inspirasi di konten disini jadi untuk cara menggunakan hashtag yang lagi tanggar agar nantinya untuk jangkauan dari video real kita itu bisa luas ya nah disini teman-teman bisa menggunakan kan untuk tanggar ya memang disediakan dari facebooknya ataupun yang lagi viral ya nah jadi tanggar ini sudah digunakan sekitar 8,8 ribu real ya nah oke jadi selanjutnya untuk cara menggunakan untuk tanggar populer ini teman-teman tinggal geser saja untuk meningkatkan jangkauan dari video kita nah karena disini saya akan upload tentang masakan jadi saya akan tentukan untuk tanggar yang pas adalah di bagian day 11 seperti ini nah selanjutnya untuk cara menggunakannya teman-teman tinggal klik saja di bagian gunakan tanggar disini ya jadi untuk menggunakannya teman-teman tinggal masuk saja di bagian gunakan tanggar kemudian kita masukkan video yang sudah kita siapkan kemudian kita masukkan video yang sudah kita siapkan ya selanjutnya teman-teman tinggal klik saja di bagian gunakan tanggar seperti ini nah disini tinggal kita pilih saja untuk video yang akan kita masukkan karena disini saya akan masukkan video tentang kue kita masuk seperti ini kita klik saja di bagian selanjutnya seperti ini nah disini secara otomatis untuk hashtag ataupun tanggar yang sudah kita gunakan ini akan langsung jadi di bagian atas ya ada day 11 seperti ini nah selanjutnya untuk proses selanjutnya jika untuk fitur monetisasi disini sudah aktif untuk di bagian start silahkan teman-teman bisa diaktifkan saja seperti ini nah kemudian jika ingin jangkauannya lebih panjang ya ataupun lebih luas teman-teman juga bisa menggunakan fitur promosi real seperti ini ya tetapi untuk versi dari promosi real ini ini merupakan versi berbayar teman-teman ya oke jadi seperti itu kemudian disini teman-teman juga bisa mengundang untuk kolaborator ya nah nanti teman-teman juga bisa dicari di bagian kolet mana yang ingin teman-teman undang ya nah selanjutnya disini setelah selesai ya jadi teman-teman juga bisa menambahkan hashtag seperti ini jadi hashtag ini akan secara otomatis setelah kita masuk di bagian tanggar populer tadi ya jadi seperti itu jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian bagikan seperti ini nah jadi tips ya agar nantinya jangkauan dari video real teman-teman itu bisa luas teman-teman bisa menggunakan tanggar populer yang memang disediakan dari facebooknya jadi cara menggunakannya teman-teman tinggal masuk saja di bagian gunakan tanggar seperti ini jadi cukup seperti itu saja untuk cara terbaru yang meningkatkan jangkauan video real untuk di facebook ini kita memanfaatkan untuk tanggar populer ini dan semoga informasinya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh